Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Nah kebetulan aku ada daging ayam cincang sebanyak 200 gram Mending kita olah jadi cemilan atau ide jualan yang banyak ya Kemudian kita langsung masukkan ke wadah ya Sebelumnya udah kita cuci bersih Lanjut kita potong atau cincang kasar untuk bawang bombaynya terlebih dahulu Buat teman-teman yang mau tambahkan bawang merah dan juga bawang putih silahkan ya Tapi karena stok saya sedang habis jadi saya skip dulu Setelah sudah kita cincang sisihkan dulu Siapkan kurang lebih 100 ml minyak Kemudian langsung aja kita tumis-tumis bawang bombaynya sampai matang dan juga layu Setelah sudah matang langsung aja Kita bisa masukkan daging ayam gilingnya tadi ya Nah kita langsung aja Matikan sebentar kalau udah setengah matang Tambahkan bumbunya mulai dari garam, kaldu ayam bubuk, bawang putih bubuk Dan juga tambahkan saus tiram sebanyak 1 sendok makan Lanjut kita masak-masak kembali hingga tercampur rata Jika sudah matang ini langsung aja kita kocok lepas Nah kita tuangkan dan lanjut kita orak-arik sampai semuanya meresap Dan tercampur rata Kalau mau tambahkan telur lagi silahkan ya Atau tambahkan dagingnya pun gak apa-apa Kalau mau tambahkan sayuran seperti wortel pun juga gak masalah Nah disini saya tambahkan cabai bubuk yang sebanyak 1 sendok makan Supaya lebih enak Masak hingga tercampur rata lalu sisikan ya Lanjut siapkan 6-10 batang daun bawang Untuk daun bawangnya bebas aja Mau pakai berapa batang ya Sesuaikan dengan selera masing-masing Sebelumnya pastikan sudah dicuci bersih Kemudian kita potong kecil-kecil Setelah sudah dalam keadaan masih anget Kita langsung aduk-aduk ya Jika sudah tercampur sisikan Kemudian siapkan Kulit pangsit atau kulit lumpia Kebetulan disini aku punya kulit lumpia spring roll Yang biasanya ada jual di supermarket ya teman-teman Jadi dia harus dilepaskan satu persatu seperti ini Yang penting ukurannya persegi seperti ini Jadi kalau teman-teman menggunakan kulit pangsit pun tidak jadi masalah Nah kita tata kurang lebih 1 sendok teh Atau setengah sendok makan juga boleh Rekatkan bagian pinggirannya menggunakan air putih Dan tinggal kita gulung Bagian ujung kanan kirinya Ditekan-tekan sedikit supaya tidak bocor Lakukan hal yang sama sampai selesai Gimana mudah banget kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah sebagian sudah selesai digulung Selanjutnya sisikan dulu Kemudian pecahkan 2 butir telur ayam Di mangkuk ataupun wadah Lanjut tambahkan sedikit garam Dan juga tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena Kemudian ini langsung aja kita kocok lepas Setelah sudah terkocok Jangan langsung ya Ini langsung aja kita panaskan minyak dulu Kalau sudah panas barulah bisa kita cemplungin Nah kita langsung balurkan menggunakan telur Dan langsung kita goreng sampai kecoklatan Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata Ini dijamin unik banget Jarang sekali loh ada yang jual Kalau kulit pangsit dan juga kulit lumpia di luarnya itu Dibalurkan dengan telur dadar seperti ini Pastinya makin wangi, gurih Dan juga kelihatan makin enak Apalagi kalau dicocol dengan saus Pedas manis yang encer Uh itu enak banget teman-teman Nah karena udah matang Langsung aja kita tiriskan dan juga angkat Lanjut goreng lagi yang lainnya Sampai selesai Terima kasih telah menonton! Setelah sudah matang ini dihasilnya Wow ini enak banget Dijamin ini bikin ketagihan Dari anak-anak kecil sampai orang dewasa Semuanya pasti bolak-balik Untuk beli jajanan yang enak satu ini Kalian pokoknya wajib banget cobain ya Dijamin rasanya bener-bener mantul Terima kasih sudah menonton video youtube Dari channel youtube ku Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka Selamat mencoba Sampai jumpa kembali Terima kasih.